Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, apa kabarnya? Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Dan hari ini kita masih masuk dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus. Bagaimana dia bangkit dari kematian dan dia menang dari atas segala kuasa maut. Dan kita percaya hari ini bahwa sebelum dia naik ke sorga, dia tetap menyapa murid-muridnya, memperkuat murid-muridnya, mengajar murid-muridnya dengan ajaran-ajaran yang baru. Sehingga pada saatnya kemudian mereka, Tuhan Yesus naik ke sorga setelah 40 hari. Dan semuanya tugasnya sudah selesai. Puji nama Tuhan dan hari ini kita mau belajar sama-sama dari dua orang murid Tuhan Yesus. Satu orang yang bernama Cleopas dan satu lagi tidak disebutkan namanya. Dimana kedua muridnya ini berjalan menuju ke kampung mereka, ke Emmaus. Dan di tengah jalan mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus dan kita tahu kedua murid ini dalam kondisi galau. Dalam kondisi mereka sedang bingung apa yang telah terjadi di tengah-tengah mereka. Dan mereka pulang ke Emmaus, dari Yerusalem mereka berjalan kaki sejauh mungkin 10 km. Mereka berjalan dan kita tahu mereka sedang dalam keadaan galau. Dan di tengah jalan mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pada saat mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus mereka tidak kenal siapa Tuhan Yesus. Mereka tidak tahu siapa orang yang berjalan bersama-sama mereka selama 2 jam. Bayangkan gurunya mereka tidak kenal dan mereka berjalan bersama-sama. Dan sampai dengan kita tahu bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal. Mereka berjalan dengan muram hati dan kemudian apa yang terjadi? Terjadi percakapan antara Kleopas dan temannya bersama dengan Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Mereka berjalan selama 2 jam dan kemudian dikatakan apa? Tuhan membukakan mata mereka. Membukakan mata mereka sehingga mereka kemudian... Ya, yang tadinya mereka lagi kondisi down. Yang tadinya mereka sedang galau. Kalau dikatakan di Alkitab wajah mereka muram. Wajah mereka apa? Muram. Wajah mereka itu kelihatan muram dan lagi mungkin lagi putus pengharapan. Dan setelah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Setelah mereka dibukakan matanya. Apa yang terjadi? Bahwa kalau kita lihat bahwa yang terjadi mereka kemudian bersuka cita. Saya percaya bahwa setiap perjumpaan dengan Tuhan Yesus pasti membawa suka cita. Amin. Haleluya. Dan hari ini perhatikan baik. Yang tadinya orang-orang ini murid-murid Tuhan Yesus. Yang tadinya orang-orang yang merasa gagal. Yang tadinya murid-murid Tuhan Yesus ini orang-orang yang mukanya muram. Orang yang berputus asa. Mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Setelah mata mereka dicelikan. Mata mereka dibukakan. Mereka mengenal Tuhan Yesus sebagai guru mereka. Apa yang terjadi? Terjadi perubahan. Amin. Makanya hari ini saya mau bicara bahwa hari ini jika engkau berjumpa dengan Tuhan. Mungkin lewat ibadah pada siang hari ini. Saya percaya apapun kondisimu hari ini. Engkau pasti diubahkan. Amin. Mungkin engkau sedang sakit hari ini. Mungkin engkau sedang berputus asa. Mungkin engkau tidak punya pengharapan lagi. Tapi kalau engkau berjumpa dengan Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Tuhan buka jalan-jalan yang baru. Tuhan membuka tingkap-tingkap langitnya untuk memberkati hidupmu. Ada amin. Puji nama Tuhan. Kita mau buka sama-sama dari Lukas. Kita buka sama-sama dari Injil Lukas. Lukas 24 ayat 13. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Yang terletak kira-kira 11 kilometer dari Yerusalem. Ayat 14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Coba kita perhatikan. Bahwa mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak kenal siapa Tuhan Yesus. Perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus 11 kilometer. Kalau saya hitung itu mungkin sekitar dua jam mereka berjalan. Mereka berjalan bersama. Mereka bercakap-cakap bersama. Tapi mereka ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Saya percaya kalau engkau tidak bisa mengenal siapa Tuhanmu. Engkau tidak bisa berjumpa dengan siapa Tuhanmu. Engkau tidak melihat hati bujisat. Engkau tidak mengalami satu perubahan dalam hidupmu. Sehingga engkau setiap minggu datang beribadah. Tapi engkau tidak berjumpa dengan Yesus. Nah hari ini kita melihat bagaimana ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Kira-kira apa ya? Kalau saya lihat mungkin apakah Yesus makin ganteng setelah dia bangkit dari kematian. Mungkin dia lebih wajahnya penuh dengan kemuliaan dari sorga. Sehingga mereka tidak kenal. Atau mungkin juga memang Tuhan izinkan. Untuk supaya mereka tidak mengenal siapa Yesus. Sehingga Yesus bisa mendengar. Mendengar apa sih yang dalam isi hati pada Cleopas dan kawannya ini. Atau saya tidak tahu apa yang menjadi penghalang dari mereka. Sehingga mereka kemudian tidak mengenal. Dan saya percaya bahwa mereka ini sedang berjalan. Mereka berjalan pulang dari Yerusalem ke Emmaus. Mungkin mereka adalah orang-orang Emmaus. Mungkin mereka sedang mudik. Mungkin mereka sedang mudik setelah apa yang telah terjadi. Mereka mungkin saya tidak tahu mungkin kampung mereka. Mereka kembali ke kehidupan mereka. Kembali yang tadinya nelayan balik jadi nelayan. Yang tadinya petani. Yang kembali jadi petani. Mungkin mereka tidak tahu. Tapi yang jelas apa yang terjadi. Bahwa kalau kita perhatikan di sini. Bahwa mereka kembali ke Emmaus. Mereka pulang dengan kekecewaan. Mereka pulang dengan tanpa pengharapan. Mereka pulang sedang galau. Seperti orang yang kalah perang. Seperti orang yang tidak tahu mau lakukan sesuatu. Apa yang harus mereka lakukan? Sehingga kalau kita lihat mereka bingung. Ada bicara mengenai penangkapan Tuhan Yesus. Ada penyalipan. Bahkan dikatakan ada kematian daripada Tuhan Yesus. Mungkin mereka pulang ke Emmaus. Mereka sedang merenung. Apa yang sedang terjadi? Sehingga kalau kita perhatikan. Ada sesuatu yang menghalangi mereka. Saya pikir bahwa yang menghalangi mereka. Bertemu dengan Tuhan Yesus. Mengenal Tuhan Yesus. Mungkin rasa kekecewaan. Mereka kecewa dengan apa yang terjadi. Karena kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya. Mereka katakan. Saya dulunya berharap. Bahwa dulu saya berharap Yesus akan bisa. Ya mereka berharap. Kalau kita loncat sebentar ya. Bahwa di sini dikatakan. Ayat-ayat 21 nya. Padahal kami dahulu mengharapkan. Bahwa dialah yang datang. Untuk membebaskan bangsa Israel. Ayat 21 ya. Padahal kami dahulu mengharapkan. Bahwa Yesus lah yang datang. Untuk membahaskan bangsa Israel. Tapi mati. Ini yang dikatakan. Mereka sedang galau. Ya mereka sedang galau. Mereka gak tahu apa yang telah terjadi. Mereka kecewa. Dan saya percaya. Kekecewaan inilah. Yang menghalangi mata mereka. Untuk berjumpa dengan Yesus. Untuk mengenal Yesus. Saya gak tahu hari ini. Mungkin kau sedang menghadapi satu persoalan. Mungkin kau seorang hamba Tuhan. Yang sedang kecewa. Mungkin kau sedang mengalami sesuatu. Ya. Kekecewaan yang besar. Sehingga kau tidak bisa melihat. Mujisat Tuhan yang ada dalam hidupmu. Mungkin kau bilang. Kenapa saya hamba Tuhan. Hidup saya begini-begini saja. Kenapa saya hamba Tuhan. Tapi kenapa orang-orang masih memfitnah saya. Kenapa saya sebagai hamba Tuhan. Saya kena penyakit. Dan saya berbicara bahwa. Bahwa engkau selama engkau masih hidup di dalam dunia ini. Engkau tetap mengalami pencobaan-pencobaan. Amin. Bahkan saya mau bilang. Saya mau katakan bahwa. Alkitab katakan. Pencobaan-pencobaan yang engkau sedang hadapi. Adalah pencobaan yang biasa. Tidak akan melebihi kekuatanmu. Dengar baik. Engkau hamba-hamba Tuhan hari-hari ini. Saya mau bilang. Bahwa pada hari ini. Kalau engkau hidup melayani Tuhan. Engkau hidup dengan kekecewaan. Engkau tidak bisa melihat mujizat dalam hidupmu. Amin. Makanya hari ini kita lihat. Bagaimana orang-orang ini tidak bisa mengenal Yesus. Mereka berjalan selama dua jam. Mereka bertemu. Tapi dia kecewa. Karena dia kecewa. Dia berharap sesuatu hal dan tidak terjadi. Saya lihat ada hamba Tuhan dulu begitu kecewa. Dan sekarang banyak hamba-hamba Tuhan yang kecewa. Dan makanya saya mau bilang. Banyak orang-orang yang kecewa. Akhirnya meninggalkan Tuhan. Dan makanya dalam Joshua 1 ayat 9 dikatakan apa. Bukankah kuperintahkan kepadamu. Kuatkanlah. Teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi. Joshua 1 ayat 9. Tegaskan berkali-kali kepada Joshua. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Pada saat itu Musa meninggal. Musa mati. Musa mati dan Tuhan katakan. Hey Joshua. Engkau melanjutkan. Aku tunjuk kau sebagai yang melanjutkan. Apa yang dilakukan oleh Musa. Untuk memimpin bangsa Israel. Dan mereka tidak kebayang. Apa yang telah akan terjadi. Kalau Musa kemudian mati. Mereka tidak kebayang. Mana mungkin Musa sosoknya yang begitu luar biasa. Digantikan oleh yang namanya Joshua. Ini yang saya mau bilang terjadi bahwa mereka menjadi hilang pengharapan. Mereka menjadi apa? Mereka menjadi lemak. Dan ini yang terjadi. Ada hamba Tuhan yang mungkin kita lihat yang tadinya hamba Tuhan. Yang jadinya seorang pendeta. Kemudian meninggalkan Tuhan. Menjadi guru agama. Agama lain. Ada. Dia kecewa. Dia pikir kalau jadi hamba Tuhan. Pasti orang-orang respect sama dia. Ada yang begitu? Kalau dia menjadi pendeta. Pasti kebutuhannya dicukupi. Kalau dia kemudian jadi pendeta. Akhirnya apa yang dihadapi tidak sama. Begitu dia kecewa jadi hamba Tuhan. Dia tinggalkan. Kemudian berubah menjadi ustadz. Itu Agustan kan. Masih ingat pendeta itu? Apa yang terjadi? Ambil dia ambil Alkitab. Dia parok di pantatnya. Dia kentutin Alkitab. Dan apa yang terjadi? Sekarang dia stroke. Tidak bisa ngapa-ngapain. Dia bilang kalau memang Tuhan itu Tuhannya orang Kristen itu ada. Dia tantang. Apa yang terjadi? Tidak sampai seminggu. Tidak sampai seminggu. Kemudian dia stroke. Banyak orang-orang yang sekarang ini kecewa. Kecewa karena mereka tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Mereka kecewa. Mereka berharap sesuatu. Tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang jadi harapan dia. Akhirnya dia akan berhenti melayani. Dan ini yang terjadi hari-hari ini. Banyak orang-orang yang kecewa. Sama dengan kedua orang murid Tuhan Yesus ini. Mereka keleopas dengan temannya. Mereka kecewa. Mereka kecewa. Sehingga apa yang terjadi? Kemudian kita perhatikan. Apa yang terjadi? Mereka ada. Mereka Yesus ada bersama dengan mereka. Berjalan bersama dengan mereka. Tapi tidak terjadi mujizat. Tidak terjadi. Sukacita mereka tidak timbul. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka bercakap-cakap sepanjang jalan selama dua jam. Mereka berbicara selama dua jam. Dan dia tidak kenal siapa yang berbicara dengan mereka. Dan apa terjadi? Kalau kita lihat di sini bahwa. Kemudian kita loncat. Bagaimana. Karena ada sesuatu. Yang mereka tidak mengerti. Jadi yang pertama saya percaya. Kenapa orang-orang ini tidak bisa melihat mujizat. Orang-orang ini tidak bisa diubahkan. Yang pertama saya percaya bahwa. Karena mereka kecewa. Yang kedua. Mereka tidak punya pengetahuan. Iya. Makanya. Waktu mereka cerita sama Tuhan Yesus. Tuhan tanya. Lo ngobrol apa sih di jalan? Ah masa lo gak tahu? Mungkin lo gak tahu ya. Emang apa sih yang terjadi? Eh ada lo. Lo tahu gak. Baru-baru peristiwa ini. Ada seorang nabi yang luar biasa. Oh ya. Kata Tuhan Yesus. Pernah dia tuh yang dia omongin tuh. Ya begitu luar biasa. Bangkitkan orang mati. Orang lumpuh berjalan. Orang buta melihat. Bayangkan. Dia ngomongin Yesus yang di sampingnya. Dia gak tahu siapa. Dan apa yang terjadi? Orang ini kemudian. Yang begitu berkuasa. Akhirnya ditangkap. Disalib. Mati. Kami berharap dulu dia bisa membebaskan bangsa Israel. Dari bangsa Romawi. Boroboro. Tapi tahu gak. Apa tuh bro katanya. Tahu gak. Mereka ini kemudian. Akhirnya mereka kemudian dikatakan apa. Ada teman-teman kami. Maria Madalena. Dan teman-temannya katakan. Kuburnya Yesus kosong. Gak tahu siapa yang ambil mayatnya. Dan semua orang bingung sekarang. Apakah benar-benar dia bangkit atau gak bangkit. Apakah dia hidup. Kami itu bingung. Ini omongan daripada Cleopas sama Yesus. Dia gak kenal siapa Yesus. Dia ngobrol begitu. Dia ngobrol karena gak tahu. Ada sesuatu yang menghalangi matanya. Dan apa yang terjadi? Enggak tahu. Akhirnya Yesus tegur mereka. Coba kita lihat. Yesus tegur mereka. Kalau kita lihat di ayat 25. Yesus berkata. Yesus kepada mereka. Ayat 25. Dikatakan apa. Hai kamu orang-orang bodoh. Betapa lamban hatimu. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu. Yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita. Ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita. Untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Disini kita coba kita perhatikan. Bahwa Yesus katakan. Hei. Orang-orang bodoh. Hatimu lamban. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah diceritakan para nabi. Mesias itu harus menderita. Dan mereka juga tidak mengerti. Jadi yang kedua. Yang pertama adalah kekecewaan. Yang membuat mereka tidak bisa berjumpa dengan Yesus. Yang kedua. Yang kedua. Yang saya pelajari. Mereka tidak memiliki iman. Mereka yang sehingga tepat apa yang dikatakan oleh. Ya. Kalau kita lihat. Bahwa apa yang dikatakan. Dibuat dari Yesaya. Yang berkata. Kamu akan mendengar dan mendengar. Namun tidak. Mengerti. Kamu akan melihat dan melihat. Namun tidak menanggap. Engkau dengar mengenai firman Tuhan. Engkau tahu. Mesias akan menderita. Tapi engkau lamban. Makanya banyak orang-orang Kristen tidak mengalami mujizat hari ini. Karena dia tidak punya iman. Makanya firman Tuhan katakan oleh bilur-bilur. Bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Apapun penyakitmu hari ini. Ya tapi itu kan untuk orang lain. Bukan untuk saya. Makanya engkau tidak pernah menerima mujizat pada hari ini. Makanya dengar baik hari ini. Kalau engkau mendengar firman Tuhan hari ini. Bagaimana Cleopas yang tadinya mereka down. Mereka lagi galau. Tapi apa yang terjadi. Tuhan ubahkan hidup mereka. Tuhan ubahkan. Dia diubahkan yang tadinya tidak punya semangat. Jadi semangat. Setelah matanya dibukakan. Matanya dibukakan. Makanya saya bilang hari ini. Dengar baik. Engkau tidak bisa melihat Tuhan. Engkau tidak bisa mengenal Tuhan. Apalagi engkau terima mujizat. Kalau engkau tidak pernah punya iman. Engkau tidak mengimani firman Tuhan yang engkau dengar pada hari ini. Makanya saya bilang hari ini. Mari. Saya berdoa. Apapun jadi persoalanmu hari ini. Apapun menjadi persoalanmu pada pagi hari ini. Mari datang kepada Tuhan. Dan coba kita perhatikan. Apa yang terjadi. Bagaimana Tuhan membukakan mata daripada Cleopas dan temannya ini. Kalau kita lihat. Ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tujuh. Lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ayat 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya katanya. Tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam. Dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan memberikannya kepada mereka. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka. Ia mengambil roti dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkannya. Dan memberikan kepada mereka. Ayat 31 sama-sama kita baca. Ketika itu terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi kalau kita perhatikan di sini. Bagaimana mereka terbuka matanya. Mengenal Yesus pada saat mereka seperjamuan. Makanya saya percaya di balik perjamuan ada kuasa. Amin. Di balik perjamuan dibukakan matanya. Dan saya percaya bahwa perjamuan kudus. Engkau dimateraikan menjadi warga kerajaan sorga. Sehingga setiap matamu terbukakan. Makanya perjamuan kudus. Yang dilakukan. Engkau dimateraikan menjadi warga kerajaan sorga. Diampuni setiap dosa pelanggaranmu. Dan dikatakan oleh darah Yesus sudah menyucikan. Ada amin. Melalui perjamuan kudus engkau diciptakan serupa dan segambar seperti Allah. Punya rumah di bumi. Punya rumah di sorga. Haleluya. Makanya pada saat mereka mengangkat roti mengucapkan berkat. Mereka teringat. Makanya mereka teringat waktu mereka seperjamuan. Di loteng. Last suffer. Perjamuan yang terakhir. Mereka teringat. Wow pada saat itu inilah Yesus. Dan matanya dibukakan. Melalui perjamuan kudus. Dikatakan dalam firman Tuhan. Ini menjadi peringatan akan aku. Bahwa aku mati dari kayu salib. Perjamuan kudus bicara mengenai kasih dan pengorbanan. Dia siap mati buat engkau dan saya. Apalagi hanya sekedar menyembuhkan engkau. Apalagi sekedar hanya untuk memberkati hidupmu. Memberkati bisnismu. Dia rela mati salahkan nyawanya. Perjamuan kudus bicara mengenai kasih dan pengorbanan. Makanya hari ini kita mau datang kembali Tuhan. Melalui perjamuan kudus. Ada kuasa. Melalui perjamuan kudus. Ini bicara mengenai apa? Adanya komunitas. Adanya persekutuan. Makanya kalau kau punya masalah. Jangan sendiri. Jangan pergi ke kampung. Jangan menyendiri. Jangan mau. Kau mau kemana? Mau healing. Kemana healing? Ke gunung. Sampai di gunung bunuh diri. Jadi saya bilang kalau kau punya masalah. Datang ke persekutuan. Minta di doai nama hamba-hamba Tuhan. Jangan menyendiri. Jangan sok-sok healing. Nanti healingnya bersama dengan kayu. Dengan apa? Dengan tali. Akhirnya bunuh diri. Gantung diri. Makanya kalau kau punya pergumulan. Datang kepada Tuhan. Amin. Jangan tinggalkan persekutuan. Ada yang bilang. Oh saya udah gak mau. Datang ke gereja. Di gereja orangnya orang-orang munafik. Saya mau bilang. Ya betul. Gereja itu bengkel. Tempat orang yang dibenarkan. Bukan orang-orang kudus. Makanya hari ini. Mari datang kepada Tuhan. Jika pemain musik saya undang masuk ke dalam. Dan hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Dan kita mau lihat bagaimana engkau diubahkan. Makanya sekali lagi. Saya mau bicara. Bagi engkau hari ini hamba-hamba Tuhan. Ya mungkin hari ini engkau pernah mengalami kekecewaan. Atau mungkin engkau sedang mengalami kekecewaan. Saya mau bilang selama engkau masih kecewa. Engkau tidak pernah melihat Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Biarlah hari ini berdoa sama Tuhan. Engkau tutup matamu. Engkau katakan Tuhan hari ini Tuhan saya kecewa. Tuhan hari ini saya sedang sakit. Hari ini Tuhan tolong saya Tuhan. Bukakan mataku. Sehingga walaupun aku tidak bisa melihat. Tapi aku tahu engkau ada di tengah-tengah saya hari ini Tuhan. Bicara sama Tuhan hari ini. Biarlah hari ini menjadi perjumpaan engkau dengan Tuhan. Bagaimana orang-orang ini orang-orang yang tadinya kecewa diubahkan. Tadinya orang-orang ini sudah meninggalkan Tuhan kembali ke profesinya. Tanpa pengharapan akhirnya mereka berjumpa dengan Tuhan. Dan mereka dipulihkan. Makanya hari ini datang kepada Tuhan. Engkau sembah dia. Engkau punya Tuhan yang setia. Makanya ada satu lagu yang begitu luar biasa. Dikatakan kau pulihkan aku. Ya. Memandang aku berharga di mata. Tuhan melihat bahwa Cleopas dengan kawannya itu adalah berharga di mata Tuhan. Engkau juga berharga di mata Tuhan. Dia katakan bahwa kau tegakkan aku. Kuatkan aku. Orang-orang yang sudah putus asa. Mungkin hari ini engkau sedang putus asa. Dengar baik hari ini engkau dikuatkan lagi. Oleh Tuhan.